Joy Abbas Jackson Joy Abbas Jackson lahir di Jakarta 31 Desember 2002 Saat ini ia masih berusia 18 tahun Joy merupakan anak dari pasangan Charles Gredam Jackson yang berdarah Inggris Dan Yanti yang berdarah Medan Padang Ia memiliki dua saudara yang bernama Laura dan David Sang adik bernama Laura juga terjun ke dunia hiburan Ia pernah bermain di sinetron Cinta Tapi Benci Sukses di usia muda tentu adalah sebuah kebanggaan bagi Joy Namun dibaliknya itu Joy tidak dapat merasakan kebahagiaan Atas pencapaiannya tersebut bersama sang ayah Karena ayahnya telah berpulang pada tahun 2013 lalu Ia berhasil casting pada tahun 2016 lalu Atau pada saat usia 14 tahun di sinetron I Love Genie Karena masih sekolah Ia akhirnya memutuskan untuk sekolah homeschooling Agar tidak bentro antara sekolah dan syuting Tahun 2017 ia kembali bermain di sinetron Bubu Dan membintangi beberapa judul FTV Tahun 2018 ia lolos casting di film Leher Lebar Dimana ia berhasil membintangi dua film sekaligus yaitu Bisikan Iblis dan Dirnatan Helo Salma Dan di tahun yang sama juga ia resmi berpacaran dengan Aditya Johnny Namun kabarnya sekarang mereka telah berpisah Tahun 2019 karirnya terbilang cukup sukses Dimana ia berhasil membintangi empat judul film Yaitu Babe dari Leiden ke Bekasi Melodilan, Malam Jumat The Movie Dan Inam Pelayan Seksi Niu Bahkan di film Malam Jumat The Movie Ia terpilih sebagai salah satu pemeran utama Masih di tahun yang sama Ia juga berhasil membintangi dua judul sinetron Yaitu Anak Langit dan Cinta Karena Cinta Tahun 2020 aktingnya semakin layak diperhitungkan Wanita yang menganut agama Islam ini Berhasil terpilih sebagai pemeran utama di sinetron Untuk pertama kalinya Bersama dengan mantan kekasihnya Aditya Ia berhasil membintangi sinetron Kisah Cinta Anak Tiri dan Cinta Tapi Benci Lewat sinetron ini ia berhasil masuk nominasi Di ajang penghargaan SCTV Awards 2020 Awal tahun 2021 namanya semakin populer Ketika membintangi sinetron buku harian seorang istri Sinetron ini berhasil masuk 10 rating tertinggi Televisi Indonesia setiap harinya Namun belum diketahui alasan yang jelas Awal tahun 2021 juga ia harus berpisah Dengan mantan kekasihnya Aditya Joni Masih berusia 18 tahun Joy memilih untuk lebih fokus berkarir Semoga karir Joy lebih baik lagi ke depannya Dan selalu membahagiakan keluarganya Semoga aktingnya semakin membaik Dan karya-karyanya semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!